ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman sobat relevant semuanya semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat amin nah teman-teman semuanya kali ini kita masih akan menggambar KRL cuman bukan gambar tampak dari luar tapi hari ini kita akan mencoba menggambar interior menggambar sebuah interior dari gerbong KRL teknik yang saya gunakan untuk menggambar interior ini yaitu menggunakan perspektif satu titik hilang orang juga sering menyebutnya perspektif satu titik lenyap nah yang menjadi acuan kita adalah sebuah titik dimana titik ini menjadi pusat dari objek yang kita gambar berikutnya nah bagaimana cara menggambar dengan perspektif satu titik hilang beginilah caranya teman-teman semuanya mohon dimaklum untuk gambarnya kurang proporsional karena keterbatasan waktu dan memori jadi saya bersingkat dan persempit proses menggambarnya teman-teman semuanya oke teman-teman semuanya sampai jumpa di video berikutnya kita mungkin akan menggambar dengan lebih detail lagi teman-teman semuanya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton